Halo, jadi kali ini aku mau review Agnes Pot Treatment dari brand lokal Dia ini dari Skin Game Buat yang belum tau Skin Game itu apa, dia itu Scare brand lokal Yang dulu tuh dia terkenal sama first aid-nya Yang bentuknya tuh powder, terus dikasih air, terus ditotap-totain gitu Dia tuh dia Agnes Pot Treatment juga Nah, pas aku mau beli ternyata dia udah discontinue gitu Dan dia udah upgrade ke yang namanya Agne Warrior Jadi kali ini aku mau review Agnes Pot Treatment dari Skin Game yang Agne Warrior Packaging dari si Agne Warrior ini sendiri tuh bagus banget Dia itu minimalis ya menurut aku Warnanya silver dan ada tulisan stiker yang putih dan ada tulisannya itu hitam Di sini tuh complete, ada ingredients-nya tertulis Secara penggunaan, dan juga manfaatnya Dan juga ada PAO-nya PAO-nya ini 6 bulan yang menurut aku agak sebentar PAO 6 bulan buat Agnes Pot Treatment Karena kan biasanya aku ada jerawat itu sebulan sekali gitu Terus cuma ditotol-totol doang pakenya dan isinya tuh 30 gram Jadi banyak gitu menurut aku Tapi cuma bisa dihabisin dalam waktu 6 bulan Jadi menurut aku ini tuh PAO-nya terlalu cepat Kalau misalkan bisa setahun mungkin dia bakal abis aku pake Tapi karena dia 6 bulan jadi dia nggak abis aku pake Tapi masih ada sisanya gitu Ini listnya juga disini ada salicylic acid yang bagus banget kan buat jerawat salicylic acid ini Dan juga dia bagus banget buat membersihkan pori-pori yang menyumbat Yang bisa menghasilkan komedo gitu Dia juga ada bentonite yang bagus buat meredakan si jerawatnya Buat meredakan kemerahannya juga Ada glycerin yang bagus banget buat melembabkan kulit Terus dia ada zinc oxide, sulfur, sama kaolin yang bagus banget kan Buat anti-inflammatory dan membersihkan pori-pori Ini tuh udah ada full ingredientsnya ditulis Nanti aku bakal tulis juga ya full ingredientsnya Tekstur dari si Agne Warrior ini tuh lebih kayak odol gitu Cuma dia lebih padat dan lebih lengket Dan ini agak minus sih buat aku Kalau misalkan soal lengketnya Tapi dari kelengketannya pun ada plusnya Minusnya karena dia lengket Dia bikin besok paginya itu nempel-nempel di baju Atau enggak di kasur, di spray, di bantal, di kayak gitu Jadi kan kotor gitu ya ke kasur aku tuh Tapi plusnya itu karena dia teksturnya itu lengket gitu Jadi si daerah sekitar jerawat aku yang biasanya ditotolin pake obat jerawat itu kering Ini tuh enggak jadi tetep lembab Jadi enggak bikin kering gitu Tapi tetep bisa menyembuhkan si jerawat aku Ini ada before ovennya Ini jerawat hari pertama aku Dan ini pertama kali aku pakein si Agne Spot Treatment Agne Warrior-nya Dan ini hari keduanya Hari keduanya dia itu udah agak mulai bernanah gitu Udah ada matanya gitu Dan hari ketiganya si nanahnya itu ini hilang Dia udah tinggal bekasnya gitu Apakah aku suka sama produk si Agne Warrior ini? Udah salah kebalik Aku suka banget karena Agne Spot Treatment lain itu dia suka bikin daerah jerawat aku itu kering Tapi dia ini enggak ada tetep bikin lembab Terus rentan aku, rentan sembuh si jerawat aku tuh kalo pake dia itu sekitar 5 harian Karena biasanya kalo misalkan aku ada jerawat dan enggak aku pakein si Agne Spot Treatment itu Kena 7 harian atau lebih itu bisa ya si jerawat aku baru hilang Tapi kalo udah ditotalin pake dia 5-6 hari kali ya lamanya Itu udah bisa hilang si jerawat aku tuh Tapi dia ini enggak menghilangkan bekas jerawat aku Jadi pas dia udah hilang si jerawatnya Bekasnya tuh kayak masih ada Masih merah gitu Terus minusnya yang lain Karena dia itu lengket dan bikin bantal guling Baju aku itu belepotan Ada sisa dari si Agne Warrior nya Itu aja sih kayaknya minusnya Oke sekian review dari aku Semoga bermanfaat reviewnya Buat kalian yang lagi cari Agne Spot Treatment Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku Biar aku semangat bikin videonya Bye-bye